Ya, konser SM Town Live 2023 digelar malam ini di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta. Kepadatan arus lalu lintas pun terjadi di sekitar kawasan Stadion Utama Glora Bung Karno. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Yola Duyanti di kawasan Stadion Utama Glora Bung Karno. Selamat sore Yola. Seperti apa situasi lalu lintas jelang konser SM Town dan bagaimana antusias penonton jelang konser malam hari ini. Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa memang benar sekali bahwa pada sore hari di kawasan Glora Bung Karno, Jakarta terjadi kemacetan, yang mana ini kemacetan terjadi di dua arah, baik dari arah Jalan Jenderal Sudirman mengarah ke Bundaran Senayan ataupun dari Bundaran Senayan mengarah ke Semanggi. Nah, kemacetan ini Syafa dan juga pemirsa terjadi imbas dari digelarnya konser SM Town Live 2023 yang mana berlangsung di Glora Bung Karno, Jakarta, tepatnya pada pukul setengah tujuh malam waktu Indonesia bagian Barat Tati. Nah, Syafa dan juga pemirsa meskipun memang konser baru akan dimulai pada pukul setengah tujuh malam nanti, namun antusiasme dari para penggemar atau yang biasa disapa dengan kipopers ini sudah terlihat pada sore hari ini yang mana bisa dilihat Syafa dan juga pemirsa ini tepat di belakang saya. Ini adalah beberapa kipopers yang memang baru saja tiba di kawasan Glora Bung Karno. Nah, yang mana ini Syafa dan juga pemirsa uniknya untuk konser SM Town 2023 ini jika biasanya para penggemar datang menggunakan outfit yang nyentrik namun berbeda dengan konser SM Town 2023 yang mana dress code-nya ini adalah batik sehingga para kipopers pada sore hari ini dan juga malam nanti untuk menikmati konser SM Town 2023 ini mengenakan pakaian batik. Nah, Syafa dan juga pemirsa meskipun memang konser baru akan dimulai pada setengah tujuh malam waktu Indonesia bagian Barat namun memang untuk masuk ataupun kipopers ini dipersilakan untuk masuk ke venue konser ini sudah dilakukan tadi pada pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat dan memang ini untuk konser SM Town Live 2023 ini menampilkan beberapa artis dari SM Entertainment yang mana diantaranya ada Super Junior lalu juga ada NCT 127 lalu ada NCT Dream dan juga Red Velvet hingga ada Rise Nah, Syafa dan juga pemirsa memang ini kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana antusiasme dari para kipopers untuk sama-sama meramaikan konser SM Town 2023 yang akan berlangsung pada nanti malam tepatnya pukul setengah tujuh malam waktu Indonesia bagian Barat sementara itu yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Gelora Bung Karno kembali ke Anda, Syafa di studio Ya, terima kasih Yola Duyanti langsung dari kawasan Stadion GBK dan selamat bertugas kembali